Indra Keynes, Donny Salmanan, dan semua afiliator binary option, kalian harus diproses secara hukum. Karena kalian telah menjermuskan banyak orang, kalian telah menipu banyak orang. Kalian adalah afiliator dan bukan trader. Itu tadi ekspresi Maru yang mengaku rugi 540 juta rupiah akibat ulah afiliator. Ia merasa ditipu para afiliator berkedok sultan trading di platform binary option. Pengakuan Maru ini muncul tak lama setelah video dari Ical Muhammad yang membongkar sisi gelap dunia trading viral di media sosial. Dari sana, terungkap banyak crazy rich yang mengaku dapat kekayaan dari trading. Padahal, mereka bersikap sebagai afiliator, bukan sebagai trader. Apa sih afiliator ini? Afiliator adalah sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk ke orang lain. Mereka yang jadi afiliator biasanya punya kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang agar membeli produk tersebut. Dengan kata lain, ia adalah salah satu strategi pemasaran. Dalam kasus ini, seorang afiliator akan melakukan endorsement dengan cara mempertontonkan keuntungan dari hasil trading untuk menarik target konsumennya. Sasarannya adalah investor atau trader pemula. Di kasus ini, nama binary option ikut disebut sebagai platform yang memakai jasa para afiliator ini. Binary option adalah instrumen trading online yang cara kerjanya dianggap mirip taruhan karena keuntungan yang didapat berasal dari benar atau salahnya tebakan fluktuasi nilai investasi yang dipilih. Belakangan, Bapepti menyebut transaksi di platform ini dilarang alias ilegal, lantaran belum memperoleh izin dari instansi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!